Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembahasan kita kali ini adalah tentang sahabat nabi yang mulia Tiada diantara kita yang tidak mengenalnya Dan hendaklah kita menamai anak-anak kita dengan nama sahabat yang satu ini Seorang panglima perang, jenderal terbesar dari jenderal-jenderalnya kaum muslimin Pendekarnya sahabat, panglima perangnya sahabat Yang selalu hadir di dalam peperangan bersama Rasulullah Sosok yang akan kita pelajari adalah seorang sahabat nabi yang mulia Sayyiduna Khalid Ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu Siapakah Khalid Ibn Walid ini? Beliau adalah Khalid Ibn Walid bin Al-Mughirah Al-Qurasi Seorang Quraish Sama dengan Rasulullah Sama-sama Quraish Al-Maghzumi dari suku Magzum Bani Magzum merupakan saingan bagi kabilah Bani Hashim Quraish di bawahnya ada kabilah-kabilah kecil Di antara kabilah yang sangat terkenal adalah kabilah dari Bani Hashim Yaitu kabilahnya Nabi Muhammad SAW Dengan kabilah Bani Magzum Yaitu kabilahnya Abu Jahal Dan juga kabilahnya Khalid Ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu Bapaknya Khalid adalah Al-Walid bin Mughirah Gembongnya orang Quraish Ibunya bernama Lubabah binti Al-Harith Dan Khalid punya bibik namanya Maimunah Istri Nabi SAW Kalau tidak salah istri terakhir yang dinikahi Nabi Dari sini kita tahu bahwa Khalid bin Walid hidup dari keluarga kaya Dan sejak kecil Khalid ini dia sudah belajar tentang kuda Hingga ia termasuk orang yang mahir berkuda Dan dia sangat hebat berperang dengan kuda Disebutkan hanya dua orang yang bisa berperang dengan menggunakan dua pedang sekaligus Sambil menyetir kudanya dengan kedua kakinya Pertama Khalid Ibn Walid dan Zubair bin Awam Khalid juga adalah orang yang hebat dalam segala alat perang Jago memanah Jago pakai tombak Semua dia jago Dialah Khalid Ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu Al-Makkih Beliau orang Mekah Lahir di kota Mekah Kunyahnya adalah Abu Sulaiman Karena punya anak laki-laki namanya Sulaiman Sehingga beliau adalah Abu Sulaiman Bapaknya Sulaiman Julukannya adalah Saifullah Pedangnya Allah Farisul Islam Kesatria Islam Laisul Masyahid Harimaunya setiap peperangan Singanya peperangan Al-Imam Pemimpin besar Al-Amir Al-Khabir Panglima yang agung Khoidul Mujahidin Pemimpin para Mujahidin Khalid Ibn Walid radiyallahu anhu Khalid Ibn Walid Khoidun fil jahiliyah Wa khoidun fil islam Khalid bin Walid Itu Panglima perang Baik ketika masih kafir Dan ketika ia islam Jika dia hebat ketika kafir Maka dia akan hebat ketika islam Itulah Khalid bin Walid Taukah teman-teman perang Uhud Perang yang mana kau muslimin tertimpa kekalahan Dan tahukah anda Siapa yang memimpin kafir kores pada waktu itu Sehingga kaum muslimin kala Menghantam kaum muslimin Siapa penglima kafir kores pada waktu itu Yang memporak-porandakan barisan kaum muslimin Dialah Khalid bin Walid sebelum masuk islam Bagaimana keislaman Khalid bin Walid Khalid bin Walid berbeda dengan Abu Bakar Umar Usman Ali Yang mana mereka awal-awal masuk islam Tetapi Khalid beliau Tidak Beliau masuk islam menjelang Fatshu Mekah Pada waktu itu Ammar bin As bercerita Setelah keluar dari negeri Habasya Ingat saat Ammar bin As masih kafir Dia diutus pentolan kafir kores Untuk melobi Raja Habasya Yaitu Asamah Agar mengusir sahabat Rasul Yang hijrah ke sana Nah setelah dari sana berdialog Dengan Raja Habasya Najasyi Dan tak berhasil melobi Raja Habasya Dia pulang Dan di perjalanan dia mikir Sepertinya agama ini benar Dia ingin menemui Rasulullah Di tengah jalan Aku ketemu Khalid bin Walid Sama-sama pendekar nih Sama-sama panglima perang Hal ini sebelum terjadinya Fatshu Mekah Jadi masuk islamnya bukan karena terpaksa Khalid ini berangkat dari Mekah Menuju Madinah Ingin berikrar masuk islam Sekalian hijrah Ketemu di jalan sama Ammar bin As Dan Ammar bin As berkata Aina ya Aba Sulaiman Mau kemana wahai Abu Sulaiman Wallahi lakut tabayyanat tarik Demi Allah Sekarang jalan sudah nyata Kebenaran bagiku sudah nampak Orang yang selama ini kita perangi Ternyata dia adalah seorang nabi Azhabu Aku akan pergi Wallahi uslim Demi Allah Aku akan berangkat ke kota Madinah Dan masuk islam Kemudian Wallahi majitu ilal uslimah Demi Allah Aku tidak akan ke negeri Madinah Kecuali aku ingin masuk islam Faqaudimna Allah Rasulillah Kata Ammar bin As Maka kami bersama Khalid Menuju Rasulullah Maka semenjak itu Khalid bin Walid Masuk islam Dan membayat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Semenjak dia masuk islam Maka dia mempersembahkan jiwanya Hartanya untuk islam Dia serahkan semuanya Untuk islam Untuk menebus kesalahannya dahulu Yang pernah memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amamana kibuhu Fayakasirotun jidda Ada pun keutamaan Khalid bin Walid Sangat banyak sekali Tulis Catat Pahami Ajarkan ke anak-anak kita Yang pertama Keutamaan Khalid bin Walid Rasulullah menghabarkan Kepada para sahabat Bahwa Khalid bin Walid Adalah pedang Di antara pedang-pedang Allah Yang terhunus Untuk leher Leher orang kafir Untuk kepala-kepala orang kafir Yang ngomong ini Rasulullah teman-teman Bagaimana ceritanya Kok Khalid itu Dijuluki pedang Allah Bukankah seluruh Para sahabat nabi itu Membela islam Bukankah para sahabat itu Ikut perang Tapi kenapa Kok Khalid bin Walid Sajeng dijuluki Syayfullah Pedangnya Allah Al-Maslul Yang terhunus Arti terhunus adalah Pedang Yang lepas dari sarungnya Mengarah Kepada orang kafir Yang ngomong ini Rasul Bahwa Khalid adalah Pedang Allah terhunus Untuk kepala-kepala orang kafir Ceritanya begini Rasulullah S.A.W Di suatu hari Memerintahkan sahabat Untuk siap berperang Namanya Perang Muqtah Dan Perang Muqtah Ini musuhnya Bukan kafir Qures Kalau kafir Qures Masih kecil Kalau Perang Muqtah Ini musuhnya Adalah Romawi Raya Pada waktu itu Tidak ada imperium Yang menandingi Dua imperium besar Romawi Dan juga Persia Kekuatan besar Pada waktu itu Perang yang tidak sebanding Teman-teman Rasulullah Dan pasukan kaum muslimin Yang sedikit jumlahnya Mau melawan Raksasa dunia Pada waktu itu Romawi Bayangkan Mesir dulu Jajahnya Romawi Punya kerajaan Namanya Mukaukis Dan Habasyah Kristen Nama rajanya Najasi Itu juga Persemakmurannya Romawi Ini menunjukkan Bahwa kekuatan Romawi Pada waktu itu Sampai menembus Afrika Saking luasnya Kemudian Kaumuslimin yang sedikit Hanya 3.000 pasukan Melawan tentara Romawi Raksasa dunia Dengan 200.000 Pasukan bersenjata lengkap Rasulullah Bisa merasakan Dahsyatnya perang ini Sampai-sampai Rasulullah Menunjuk Tiga komandan Tidak pernah Rasulullah Menyiapkan perang Dan menyiapkan Tiga panglima Kecuali Pada perang muktah Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kalian nanti akan dipimpin Oleh Zaid bin Harisah Mantan anak angkatnya Rasulullah Lelaki yang sangat Dicintai Rasul Sejak kecil Di asuh Nabi Kalau nanti Dalam perang ini Zaid bin Harisah Gugur Maka panji Islam Akan dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib Sepupu Rasulullah Kalau Zaid bin Harisah Gugur Panji perang Akan dibawa oleh Panglima yang baru Yaitu Ja'far bin Abi Talib Dan kalau Ja'far Gugur Panji perang Dipegang oleh Abdullah bin Rawaha Maka berangkatlah Pasukan melawan Tentara Salib Tentara Romawi Dalam perang ini Terjadi Pertempuran sengit Sebelum perang Para sahabat Melihat musuh itu Kayak banjir Dilihat para sahabat Jumlah mereka Banyak sekali Akhirnya para sahabat Saling berkata Gimana ini Apa baiknya Kita kirim surat Kepada Rasulullah Agar Rasulullah Menambah Pasukan kaum Muslim ini Tak mungkin Kita melawan Pasukan raksasa Banyak sekali Bagaimana kita Bisa menang Langsung Abdullah bin Rawaha Mengatakan Jangan Wallahi Selama ini Kita berperang Bukan karena jumlah Wallahi Peperangan inilah Yang kalian datang Karena ingin mencari Kesyahiden Ada dua pilihan Kita memperoleh Kemenangan Atau mati Sebagai seorang Syahid suhada Peperangan inilah Yang kita cari Untuk apa Kita di dunia ini Kalau tidak mencari Kesyahiden Akhirnya para sahabat Sepakat dengan pendapat Abdullah bin Rawaha Terjadilah perang Yang tidak seimbang Sehingga komandan perang Yang ditunjuk pertama Rasulullah Yaitu Zaid bin Harisa Gugur Saat itu Rasulullah Tidak ikut perang Rasulullah Di Madinah Rasulullah Di depan para sahabat Yang tidak ikut perang Berkata Sekarang Zaid Gugur Seperti lihat Siaran langsung Dan sekarang Bendera panji perang Dibawa oleh Ja'far Ja'far membawa bendera Ditebas tangannya Ja'far Lepas tangan Kanannya Ja'far Lalu diambil Dengan tangan Kirinya Ditebas lagi Sehingga kedua Tangan Ja'far Hilang keduanya Kemudian Ja'far gugur Makanya Ja'far ini Dijuluki At-Toyar Lelaki yang terbang Di surga Saya melihat Ja'far Terbang kesana Kemari dengan sayapnya Allah ganti Lengannya dengan sayap Terbang ke surga Sesuka hatinya Janganlah kalian Mengira Orang yang mati Di jalan Allah itu Mati Tidak Akan tetapi Mereka mendapat Rizki di sisi Allah Kata Rasulullah Setelah Ja'far gugur Bendera panji perang Dibawa oleh Abdullah bin Rawaha Komandan perang yang ketiga Maka aku melihat Kata Nabi Abdullah bin Rawaha Gugur Tiga komandan Yang ditunjuk Nabi Semuanya gugur Setelah itu Rasulullah sedih Bahkan dalam riwayat Rasulullah menangis Ketika menceritakan Tiga sahabat Kesayangannya itu gugur Kemudian Rasulullah Mengatakan Aku melihat Bendera panji perang Islam Diambil oleh Saifun min Suyu Pedang diantara Pedang-pedang Allah Yang terhunus Allahumma Saifun min Suyu Fika Fansurhu Ya Allah Bendera Islam Dibawa oleh Pedang-pedangmu Ya Allah Tolonglah dia Maka apa yang terjadi Khalid Ibn Walid Mengatur strategi perangnya Bagaimana caranya Agar pasukan yang sedikit Ini bisa mundur Melepaskan diri Dari kungkungan Orang-orang kafir Yang sangat melimpah Ruah pada waktu itu Dua ratus ribu pasukan Romawi itu Bingung-bingung Ngadepin kaum Muslimin Ketika perang Muqtah Seakan-akan Pasukan kaum Muslimin Tidak ada habisnya Akhirnya Kaum Muslimin Berhasil lolos Dan mengurangi Kekalahan Semenjak kejadian itu Khalid bin Walid Dijuluki Saifun min Suyu Fillah Pedang diantara Pedang-pedang Allah Sabahullah Alal Kufar Yang Allah Timpakan kepada Leher-lehernya Orang kafir Semenjak kejadian itu Khalid bin Walid Dijuluki Saifullah Pedangnya Allah Perang Muqtah itu Secara Zohir Kalah Tapi dibalik itu Banyak keuntungannya Untuk Islam Semenjak kejadian itu Secara politik Kaum Muslimin Ratingnya naik Berkibar-kibar Semenjak berhasil Menantang Romawi Terlepas dari Kalah apa menang Peperangan itu Diukur sejarah Diriwayatkan Se-antero dunia Muhammad Dan para sahabatnya Yang sedikit Melawan pasukan Romawi Yang raksasa Sehingga kaum Muslimin Mempunyai Kedudukan tinggi Di mata dunia Sehingga kafir Quraish Yang dulu menghina Nabi dan sahabat Nabi Mengintimidasi Tidak berani Sekarang Kemudian Ikhwatal Iman Rahimani Warahimakumullah Sepeninggalnya Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq Menjadi Khalifah Pada saat itu Banyak orang-orang Murtad Maka Khalid bin Walid Ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq Untuk menumpas Nabi-Nabi palsu Dan para pengikutnya Di antaranya adalah Musailama Al-Khazab Khalid sebagai Jenderal penumpasan Nabi palsu Dan Khalid bin Walid Pernah diutus Abu Bakar As-Siddiq Pergi ke negeri Irak Untuk menaklukkan Irak Persia Maka berangkatlah Khalid bin Walid Dengan 9500 Pasukan Menuju negeri Irak Dan dalam perang itu Dengan cepat Khalid bin Walid Memenangkan Peperangan Dan Khalid Tidak pernah kalah Dalam peperangan Khalid itu 1 banding 100 orang Setelah berhasil Menaklukkan Irak Masih di negeri Irak Ternyata Pecah peperangan Di Syam Syam itu Pada waktu itu Dikuasai Romawi Ini Peperangan kedua Kaum muslimin Dengan Romawi Setelah perang Muqtah Namanya adalah Perang Yarmuk Insya Allah Kita akan bahas Khalid bin Walid Pada saat itu Dikirimi surat kilat Oleh penunggang kuda Yang isi suratnya Meminta Khalid Untuk segera ke Syam Membantu saudara-saudaramu Yang ada di Syam Mereka membutuhkan Pertolongan Syam kalau sekarang itu Palestina Syria Yordania Dan Libanon Maka Khalid bin Walid Bertanya Dimana jalan tercepat Menuju Syam Dikatakan salah seorang Prajuritnya Ini jalur perjalanan Menuju Syam Hanya jalannya Agak lama Jauh Kalau mau cepat ke Syam Kita harus lewat Gurun pasir Yang panas Mengangak itu Itu lebih cepat Hanya saja Di tengah gurun pasir sana Kita harus menemukan Sebuah pohon Sebagai patokan jalan Menuju Syam Kalau tidak menemukan Pohon itu Maka kita akan tersesat Kehabisan bekal Dan binasa Bahkan Khalid bin Walid Mengatakan Kita akan Mengarungi Lautan padang pasir Padahal Sudah dibilangi Kau akan Binasa Khalid Tidak peduli Demi saudaranya Yang membutuhkan Pertolongan Di Syam Minumi Diminumi Sama sahabat Sahabat-sahabat Nabi Itu Penderitaannya Luar biasa Lanjut lagi Berangkat Terus Sampai ke Syam Tibalah pasukan Khalid Ibn Walid Ke negeri Syam Dalam perang Pada waktu itu Jumlah Komuslimin Sekitar 30.000 Sampai 45.000 Sedangkan Jumlah Tentara Romawi Saat itu 240.000 Pasukan Lagi-lagi Perang Yang tidak Sebanding Maka Datanglah Jenderalnya Romawi Ada yang Mengatakan Namanya Jos Ada yang Mengatakan Mahan Mahan Ini Datang kepada Khalid Dan mengatakan Ya Khalid Kami tahu Kalian itu Bangsa Arab Bangsa Yang di negerinya Tidak ada Apa-apa Tandus Gersang Kalian kesini Cari Makan Sudah Pulanglah Bawa Prajuritmu Kita Tidak Usah Perang Hitung Prajuritmu Setiap Prajuritmu Akan Kami Kasih 10 Dinar Tahun Depan Kamu Kesini Datang Lagi Kami Kasih Lagi 10 Dinar Per Orang Apa Yang dikatakan Khalid Bukan Karena Itu Kami Datang Kemari Wahai Jenderal Wallahi Demi Allah Kami Adalah Bangsa Peminum Darah Dan Kami Mendengar Darahnya Orang Romawi Adalah Darah Terlezat Di Muka Bumi Maka Kami Datangkan Kepada Kalian Kaum Yang Mencintai Kematian Sebagaimana Kalian Mencintai Kehidupan Dengar Itu Takut Jenderal Romawi Gemeter Dia Mendengar Perkataan Khalid Ibn Walid Dalam Riwayat Nanti Jenderal Romawi Ini Masuk Islam Ditanya Lagi Sama Jenderal Ini Penasaran Dia Kenapa Orang Orang Islam Menjulukimu Pedang Allah Bayangkan Orang Romawi Tahu Julukan Khalid Ibn Walid Itu Menunjukkan Bahwa Romawi Punya Intelijen Yang Banyak Saya Mendengar Bahwa Orang Orang Islam Menjuluki Kamu Dengan Sebutan Pedang Allah Apakah Tuhan Menurunkan Pedang Kepada Muhammad Terus Diberikan Kepadamu Tidak Kata Khalid Lalu Kenapa Kamu Dijuluki Pedang Allah Kami Adalah Kaum Jahiliyah Allah Datangkan Kepada Kami Utusan Seorang Nabi Kepada Kami Kemudian Kami Beriman Kepadanya Mentauhid Kannya Maka Kami Beriman Kepadanya Dan Kami Berperang Di Jalan Allah Sejak Itulah Kami Dipanggil Pedang Allah Itulah Jawaban Khalid Ibn Walid Terjadilah Pertempuran Dasyat Pada Waktu Itu Dan Dalam Riwayat Kaum Muslimin Pada Sehancur-hancurnya Sama Khalid Dan Pasukannya Setelah Abu Bakar Wafat Yang Jadi Khalifah Adalah Umar Bin Khattab Ternyata Setelah Itu Di zaman Umar Menjadi Khalifah Umar Kirim Surat Kepada Khalid Dan Memecat Khalid Bin Walid Menjadi Panglima Perang Sebelumnya Abu Bakar Itu Sudah Dilobi Sama Umar Ya Khalifah Tolong Copot Khalid Saya Melihat Dalam Pedangnya Itu Ada Kecepatan Saya Khawatir Kata Umar Bukan Membenci Tidak Umar Tidak Pernah Benci Dan Tidak Pernah Iri Sama Khalid Tapi Melihat Khalid Ini Terlalu Cepat Sangat Luar Biasa Dan Memang Pada Waktu Itu Perang Kalau Ada Khalid Selalu Menang Nah Umar Ini Khawatir Khalid Ini Dijadikan Jimat Sama Sahabat Misal Mau Perang Oh Ada Khalid Kita Pasti Menang Nah Umar Tidak Senang Kalau Ada Yang Menghultuskan Seseorang Dijawab Sama Abu Bakar As-Siddiq Pada Saat Itu Wallahi Aku Tidak Akan Pernah Menyarungkan Pedangnya Allah Yang Sudah Dihunuskan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Orang Orang Kafir Tidak Umar Tidak Akan Abu Bakar As-Siddiq Tidak Pernah Abu Bakar Itu Menyelisihi Satu Sentipun Dari Apa Yang Dibawa Rasulullah Tidak Mau Ngotak Ngatik Apa Yang Ditetapkan Rasul Tidak Mau Abu Bakar Ketika Abu Bakar Wafat Langsung Umar Jadi Khalifah Langsung Kirim Surat Kepada Khalid BIN Walid Pecat Khalid Diganti Menjadi Abu Ubaidah Ibn Jarrah Ketika Membaca Surat Yang Diterima Sama Abu Ubaidah Bahwa Dirinya Telah Diganti Maka Khalid Berkata Di Depan Para Sahabat Muhammad Sallallahu Sallam Khalid Berkata Di Depan Para Sahabat Yang Ikut Perang Telah Diutus Panglima Perang Untuk Kalian Bukan Aku Lagi Dia Adalah Aminu Hazil Ummah Manusia Yang Paling Terpercaya Dari Umat Ini Dia Adalah Abu Ubaidah Ibn Jarrah Abu Ubaidah Ibn Jarrah Dijamin Masuk Surga Oleh Rasulullah Setelah Itu Abu Ubaidah Menyambung Omongannya Khalid Dan Berkata Samit Rasulullah Yaqul Adapun Aku Aku Juga Pernah Mendengar Rasulullah Bersabda Khalid Saif Min Suyuf illah Khalid Bin Walid Pedang Di Antara Pedang Pedang Allah Ni'ma Fatal Ashirah Sebaik Baik Saudara Adalah Khalid Saling Memuji Tidak Sikut Sikutan Saling Memuji Kemudian Wa min Mana Kibihi Kurbuhu Minan Nabi Termasuk Keutaman Khalid Ibn Walid Adalah Kedekatannya Sama Nabi Kemudian Ikhwat Iman Termasuk Keutaman Khalid Adalah Rasa Takutnya Kepada Allah Dan Segera Kembali Kepada Kebenaran Jika Dirinya Salah Cepat Taubat Kalau Dirinya Merasa Salah Ada Cerita Suatu Waktu Ada Masalah Antara Khalid Dan Amar Bin Yasir Amar Bin Yasir Jauh Duluan Masuk Islam Daripada Khalid Kata Khalid Aku Pernah Punya Masalah Diriku Dengan Amar Dan Aku Marahi Amar Sejadi Jadinya Aku Marahi Habis Habisan Dia Aku Kerasi Perkataanku Maka Amar Sedih Dan Datang Ke Rasulullah Mengadukan Diriku Kata Khalid Ya Rasulullah Khalid Telah Melukai Perasaanku Tak Lama Kemudian Khalid Juga Datang Ke Rasulullah Khalid Berkata Ya Rasulullah Amar Itu Begini 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 Terus Marah Marah Khalid Amar Itu Begini Amar Itu Begini Sedangkan Pada Waktu Itu Rasulullah Diam Setelah Itu Amar Menangis Ya Rasulullah Ala Taruhu Ya Rasulullah Tidakkah Kau Melihat Sikapnya Khalid Padaku Ya Rasulullah Kemudian Amar Bin Yasir Pergi Maka Rasulullah Mengangkat Kepala Dan Berkata Kepada Khalid Man Ada Amar Ada Allah Barang Siapa Menyakiti Amar Berarti Dia Menyakiti Allah Barang Siapa Memusihi Amar Berarti Dia Memusuhi Allah Barang Siapa Yang Membuat Marah Amar Berarti Dia Membuat Marah Allah Demi Allah Kata Khalid Setelah itu Aku keluar dari Majelisnya Rasulullah Aku Mencari Amar Tidak ada Yang lebih Aku cintai Kata Khalid Pada waktu itu Melebihi Ridonya Amar Dia Datang Ke Amar Minta Maaf Para Sahabat Kalau Rasulullah Sudah Ngomong Tidak Berani Bantah Amar Bin Yasir Siapa Dibandingkan Khalid Bin Walid Menurut Dari Segi Status Sosial Khalid Bin Walid Itu Panglima Perang Jendral Sedangkan Amar Mantan Buddha Dari Status Sosial Mungkin Tidak Selevel Saya Tidak Berbicara Tingkat Keimanan Di Oleh Khalid Bin Walid Datang Ke Amar Minta Maaf Aku Keluar Dari Majlis Rasulullah Sedangkan Tidak Ada Yang Aku Cintai Di Atas Muka Bumi Ini Kata Khalid Melebihi Aku Mendating Amar Dan Aku Minta Maaf Mencari Ridonya Kemudian Rasulullah Memuji Khalid Bin Walid Kata Abu Hurairah Aku Pernah Bersama Rasulullah Keluar Tiba Tiba Dari Kejauhan Aku Menjawab Yang Datang Adalah Khalid Bin Walid Ya Rasulullah Maka Rasulullah Mengatakan Nigma Abdullah Haza Sebaik Baik Hambanya Allah Ya Orang Ini Khalid Bin Walid Rasulullah Juga Mengatakan Sebaik Baik Hamba Allah Dan Sebaik Baik Saudara Adalah Khalid Saifun Min Suyufillah Pedang Di antara Pedang Pedangnya Allah Yang Allah Hunus Di Depan Kepala Kepala Orang Orang Kafir Dipuji Rasulullah Di Depan Para Sahabat Kemudian Juga Termasuk Keutaman Khalid Bin Walid Ialah Beliau Yang Berhasil Membunuh Uza Pada Waktu Itu Fathu Mekah Penaklukan Kota Mekah Itu Berhala Berhala Di Samping Ka'bah Dipecahi Sama Rasul Dan Para Sahabat Dihancurkan Setelah Itu Rasulullah Menyuruh Khalid Untuk Pergi Ke Uza Uza Itu Berhala Tapi Bukan Patung Jadi Berhala Itu Tidak Mesti Patung Sesembahan Uza Itu Pohon Kurma Yang Sangat Besar Disembah Sama Orang Orang Maka Rasulullah Mengatakan Wahy Khalid Segera Pergi Dan Hancurkan Uza Jadi Ada Pohon Besar Dikasih Kain Dibuat Penyembahan Dibuat Rumah Rumahan Maka Khalid Berangkat Ke Rumah Rumah Itu Dihancurkan Sama Khalid Setelah Hancur Semuanya Maka Khalid Datang Ke Rasulullah Mengabarkan Bahwa Misi Telah Dilaksanakan Kata Rasulullah Irji Kembali Ketempat Itu Kamu Belum Melakukan Apa-apa Heran Khalid Padahal Sudah Dihancurkan Akhirnya Berangkat Dan Diperiksa Lagi Oleh Khalid Ternyata Disana Muncullah Seorang Wanita Jelek Rambutnya Acak-acakan Lah Ini Yang Namanya Uza Setannya Penunggunya Ya Ini Dibunuh Sama Khalid Ditebas Kepalanya Dan Mati Kemudian Yang Terakhir Teman-teman Khalid Ini Wafatnya Tidak Di Medan Jihad Puluhan Perang Tubuhnya Penuh Dengan Luka Tubuhnya Ini Penuh Dengan Sabetan Pedang Lesatan Anak Panah Kena Tombek Tapi Wafatnya Tidak Di Medan Jihad Wafatnya Itu Di Kasur Sampai Beliau Mengatakan Aku Berjuang Mungkin Ratusan Atau Puluhan Peperangan Aku Berjuang Seperti Singa Dan Aku Ingin Mati Di Jalan Allah Tapi Allah Mentakdirkan Aku Mati Di Atas Ranjang Pertanyaannya Kenapa Kok Khalid Tidak Mati Di Medan Perang Tapi Khalid Kok Matinya Di Kasur Kenapa Apakah Allah Tidak Sayang Sama Khalid Dialah Yang Memimpin Pasukan Membasmi Nabi Palsu Menghancurkan Persia Memporak Perandakan Romawi Matinya Di Kasur Padahal Beliau Pengennya Mati Di Medan Perang Hikmahnya Adalah Karena Khalid Itu Pedangnya Allah Seandainya Khalid Itu Mati Di Medan Perang Nanti Orang Kafir Musuhnya Ngomong Pedangnya Allah Patah Mati Dan Allah Tidak Ingin Itu Terjadi Allah Tidak Mau Orang Mengatakan Pedangnya Allah Tewas Karena Lihat Supaya Orang Tidak Berkata Pedang Allah Dikalahkan Sehingga Sampai Mati Khalid Ibn Walid Statusnya Jenderal Yang Tidak Pernah Kalah Perang Dan Khalid Di Antara Perkatanya Yang Luar Biasa Adalah Wallahi Kata Khalid Aku Menunggu Di Malam Hari Yang Dingin Untuk Menunggu Esok Hari Menyerang Musuh Wallahi Lebih Aku Cintai Daripada Kementen Ku Dibawa Maksudnya Aku Lebih Senang Malam Yang Gelap Gulita Yang Dingin Untuk Menunggu Menyerbu Musuh Itu Membuatku Sangat Gembira Kata Khalid Berarti Saking Cintanya Dengan Jihad Fisa Bilillah Masya Allah Inilah Khisah Khalid Bin Walid Semoga Bermanfaat Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Ila Ant Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Wallahu Ta'ala A'lam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh